Intro Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian mengungkap bagaimana militan Hamas dan Hisbullah memperoleh senjata. Menurutnya, keduanya dapat dengan mudah membeli semua senjata di Ukraina melalui pasar gelap. Hal itu disampaikan Hussein saat menghadiri sebuah forum di Doha, Hattar pada Senin 11 Desember. Menurutnya, Hamas dan Hisbullah saat ini masih mampu memproduksi senjata yang diperlukan secara mandiri. Namun Hussein berterus terang jika Iran memang memberikan segala bentuk dukungan kepada militan tersebut untuk melawan Israel. Termasuk dukungan senjata dengan tetap mempertimbangkan hukum internasional. Hussein lantas mengungkap bahwa Hamas dan Hisbullah sebenarnya juga bisa memperoleh senjata dari Ukraina. Bahkan menurutnya, untuk mendapatkan senjata itu sangatlah mudah. Sebagai informasi, Ukraina menerima banyak senjata dari anggota NATO untuk melawan pasukan Rusia. Namun, sejumlah pihak khawatir senjata itu akan berakhir di pasar gelap. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menyebut senjata Ukraina dapat dikuasai kelompok radikal dan dapat membahayakan keamanan Eropa. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza terus bertambah. Pada Senin 11 Desember, beliter Israel kembali mengumumkan kematian tujuh tentaranya. Dilansir The Times of Israel, lima tentara yang tewas berasal dari Batalion 8111 Brigade ke-5. Mereka yakni Roman Ponstain, Elia Yanovski, Ziedelman, Ete Perry, dan Evia Tarkohen. Kelimanya tewas dibom oleh anggota Hamas saat mencoba menyerang sekolah di Hanionis sehari sebelumnya. Sementara korban ke-6 yang tewas di Gaza bernama Gideon Ilani dari Batalion 252855. Kematian mereka menambah daftar tentara Israel yang tewas selama operasi darat menjadi 104 orang. Jumlah itu belum termasuk tentara bernama Gal Beher, prajurit yang tewas karena kecelakaan militer di Israel Selatan. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan, tank-tank Israel terus maju di Gaza Selatan, terutama di dekatkan Yonis. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut. Mereka berusaha meledakkan kendaraan militer Israel menggunakan bom atau tembakan jarak dekat. Pasukan Israel diduga kuat menembakkan amunisi fosfor putih dalam serangan di Lebanon. Dugaan ini muncul setelah ditemukan tiga pecahan peluru artileri 155 mm di Lebanon Selatan. Padahal penggunaan fosfor putih dilarang karena dapat membahayakan warga sipil. Menurut laporan Washington Post, Israel menembak ke Lebanon Selatan menggunakan fosfor putih pada Oktober lalu. Serangan ini melukai sedikitnya sembilan warga sipil dan sejumlah penggunaan rusak. Dari temuan pecahan peluru, bom fosfor itu ternyata diproduksi oleh Amerika Serikat pada tahun 1992. Menurut Amnesty International, temuan itu sudah jelas-jelas membuktikan. Bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Sementara itu, Amerika Serikat mengaku belum tahu kebenaran informasi tersebut. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan pihaknya akan bertanya kepada Israel terkait penggunaan fosfor putih. Ia menegaskan bahwa senjata tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan militer yang sah. Sebagai informasi, fosfor putih sejatinya memang bukanlah senjata ilegal. Namun, hukum humaniter internasional telah melarang penggunaan senjata tersebut di dekat wilayah sipil karena sangat berbahaya. Beberapa waktu lalu, Hamas meluncurkan roket M-90 ke Israel sebagai pembalasan atau seranya di Gaza. Roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, yang artinya dapat mencapai Tel Aviv dalam sekali tembakan. Roket M-90 ditembakkan melalui peluncur roket ganda LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata ini dibuat untuk penggantikan roket M-75 yang digunakan Hamas melawan Israel pada tahun 2012 silam. Hamas mengembangkan roket M-90 beserta peluncurnya dengan sistem yang lebih canggih. Peluncur roket dilengkapi dengan fitur yang dapat menembak M-90 dari berbagai sudut melalui engkau. Hamas merilis rekaman video penampakan roket M-90 pada Jumat pekan lalu. Anggota Hamas terlihat beramai-ramai memasang roket pada peluncur untuk selanjutnya ditembakkan. Meski belum ada laporan seberapa efektif penggunaan M-90, media Israel mengonfirmasi bahwa ledakan keras terdengar di Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi menyebut bahwa Israel tidak bisa menang dalam perang di Gaza. Menurutnya perang yang sudah berlangsung selama 2 bulan menjadi bukti bahwa Israel menderita kekalahan strategis. Hal itu disampaikan Safadi saat menghadiri sebuah forum di Hatar pada Minggu 10 Desember. Menurutnya tujuan utama Israel menyerang Gaza bukan untuk melenyapkan Hamas, melainkan mengusir penduduk Palestina. Dugaan ini merujuk pada kehancuran di Gaza selama 2 bulan terakhir. Fakta menunjukkan bahwa Israel mengebom sasaran sipil hingga membuat warga terusir dari rumahnya. Safadi juga menyalahkan pendudukan Israel di wilayah Palestina termasuk tepi barat. Ia menilai hambatan sistematis terhadap pembentukan negara Palestina merupakan akar penyebab permusuhan. Terkait dampak perang di Gaza, Safadi menyebut bahwa Israel telah menciptakan kebencian di Timur Tengah. Bahkan kebencian terhadap Sionis disebut akan bertahan hingga beberapa generasi mendatang. Sebuah kapal kargo dilaporkan terbakar di Laut Merah pada Senin 11 Desember malam. Periswa ini berlangsung di tengah ancaman hutiyaman yang akan terus menargetkan kapal-kapal Israel. Rekaman video yang beredar memperlihatkan sebuah kapal terbakar diikuti suara ledakan dahsyat. Surat kabar Times of Israel dan Yerusalem Post belum dapat mengonfirmasi video tersebut secara independen. Namun menurut laporan Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris, kapal tersebut diserang oleh hutiyaman. Lokasi penyerangan berada di Selatbab El-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Setelah kejadian, Angkatan Laut Kerajaan Inggris memerintahkan kapal lain untuk berhati-hati. Sebelumnya, hutiyaman telah berulang kali menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sejak Perang 3 sama Letus. Kapal yang menjadi sasaran adalah milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Misalnya, kapal Galaxy Leader yang dimiliki pengusaha Israel telah dibacak oleh hutiyaman pada November lalu. Hoti menegaskan akan terus menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah sampai serangan di Gaza berhenti. Militer Israel kembali mengumumkan kematian seorang tentara cadangan pada selasa 12 Desember. Tentara tersebut bernama Sivika Lavi yang meninggal akibat diserang hampas pada November lalu. Militer Israel mengatakan, Lavi menjalani perawatan akibat luka parah yang dialaminya. Setelah 3 minggu lebih, kondisinya justru semakin mempuruk hingga akhirnya meninggal. Lavi sendiri merupakan prajurit dari Batalion 699 Brigade 551. Kematiannya menambah daftar tentara Israel yang tewas akibat invasi darat di Gaza menjadi 105 orang. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan, tank-tank Israel terus maju di Gaza Selatan, terutama di dekat Han Yonis. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut. Mereka berusaha meledakkan kendaraan militer Israel menggunakan bom atau tembakan cara dekat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!